Merhaba untuk pecinta serial Turki Jalim Istanbul, balik lagi di channel Up Channel Berikut ini lanjutan dari serial Turki Jalim Istanbul Namam Arkadaslar, untuk kalian yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa subscribe Jika kalian suka videonya, silahkan klik tombol like Selamat menonton semuanya Di scene ini, Seher terus menangis setelah Cemre melarikan diri dari rumah Karacai Namun, Neriman malah memaki dan terus bicara kepada Seher Sampai pada akhirnya, Seher berdiri dan mengatakan Cukup, cukup, namaku adalah apa yang kamu katakan Mereka bersaudara, mereka adalah cucu perempuanmu Lalu Neriman menjawab Jangan selalu bilang cucu perempuanku, jangan buka mulutku, kamu mengerti ini Lalu Neriman pergi menemui Ceren dan memprovokasi Ceren dengan ibunya Sehingga membuat Ceren marah dan berlari menemui ibunya Di scene ini, Jipan bertanya kepada ibunya Apa kata nenekku? Apa yang akan kamu pahami bu? Seher menjawab Jangan dengarkan, aku tidak marah dengan nenekmu Dia tidak tahu apa yang dia bicarakan Kita semua buruk, kita makan sedikit makanan Kita tidak pernah tidur Dia selalu memberi tekanan dan tidak tahu apa yang dia bicarakan Zipan menjawab Katakanlah dia tidak tahu harus berkata apa Kenapa tangan dan kakimu gemetar bu? Seher menjawab Kaki dan tanganku gemetar Demi Tuhan, aku tidak tahu kakiku masih menginjak tanah Aku tidak tahu putriku yang mana yang akan bersedih Kemudian Ceren datang dengan neneknya Dan berkata Sekarang aku akan memberitahumu putri mana yang akan marah Seher berbalik dan terkejut Lalu Seher melirik pada Neriman Dengan wajah kesal, Ceren menyuruh Jipan keluar Ceren berkata Jipan, kamu keluar dan menghirup udara segar, ayo Jipan menjawab Tentu saja, mengapa aku tidak memikirkan ini Untuk keluar dan menghirup udara segar Membuat ikan dengan roti dan lain-lain Dan kalian bertiga berbicara dengan keras, bukankah begitu? Seher berkata Jipan Jipan menjawab, ibu sebentar Sambil berdiri, Jipan memperingatkan Ceren Saat Ceren ingin menjawab, Seher menyuruh Jipan keluar Namun Jipan tidak mau Lalu Seher mengulanginya Dengan berkata, nak, keluar Jipan pun keluar Lalu Seher bertanya pada Ceren Apa yang ku beritahukan padamu? Seher duduk dan Ceren berkata Bisakah aku memberitahu kamu apa yang nenek saya katakan padaku? Neriman tersenyum saat Ceren berdebat dengan ibunya Ceren berkata lagi Atau kamu ingin memberitahu ku? Apa kamu ingin memberitahu saya bahwa kamu mendukung anak yang tidak tahu berterima kasih? Sudah berakhir, buk? Cerita kesedihanku untuk putrimu sudah berakhir Ini berakhir Seher menjawab, sayang, lihat apa yang aku katakan Sekarang kamu tidak mengerti padaku Kamu akan menjadi ibu Ketika kamu menggendong anak di tanganmu Kamu akan mengerti padaku Ceren memanggil neneknya dan menyuruhnya membawakan Al-Quran Lalu Ceren berkata, kamu bersumpah Kamu tidak memiliki tiga anak lagi Satu anak laki-laki dan satu anak perempuan Kamu memiliki satu putri dan itu adalah aku, buk? Kamu bersumpah Seher menjawab, tidak mungkin putriku Tidak mungkin Tidak mungkin hal-hal seperti itu, sayang Aku tidak suka hal-hal seperti itu Apakah kamu bersumpah di atas Al-Quran Dan bertobat dari putri yang tidak tahu berterima kasih itu? Kata Ceren Seher menjawab, mungkinkah bertobat seperti itu, gadis kecilku? Apakah mungkin untuk bertobat dari anak-anak putriku? Tuhan tidak berkenan dengan ini Kau bersumpah, buk, pilihlah dia atau aku, buk? Kau bisa memilihnya atau kau bisa memilihku, buk? Kata Ceren Seher menjawab, Ceren, aku tidak bisa bersumpah seperti itu Apakah Allah akan menerima hal-hal seperti itu? Apakah mungkin untuk bersumpah seperti ini, putriku? Apakah mungkin bersumpah untuk membedakan antara anak-anak? Kau selalu membeda-bedakan anak-anakmu, buk? Kakak perempuanku selalu mencapakanku Dan kau lebih menyukainya, buk? Apakah Allah menyukai ibu yang membeda-bedakan anak-anaknya? Kata Ceren Seher memeluk Ceren dan berkata Kau gadis kecil manjaku Kemarahan ini yang meracuni hatimu Bukan kamu Seher menyinggung Neriman Lalu Neriman bertanya Untuk siapa Seher? Ceren pun langsung melepaskan pelukan Seher Tapi ditahan oleh Seher Dan Seher mengelus pipi Ceren sambil berkata Dengarkan aku Namaku suaraku Namaku adalah suara ibuku Lihat, kita satu Kita adalah keluarga Dengan dosa, imbalan, dan kesalahan kita Kita adalah satu Ceren Kita adalah keluarga Saya dan kamu Dan kakak laki-lakimu Dan kakak perempuanmu Saat mendengar nama Cemre Ceren langsung melepaskan tangan ibunya Dan menjawab Tidak, saya tidak punya kakak perempuan lagi Seher langsung berdiri dan mengatakan Jangan lakukan Dengan apa yang tidak ada di hatimu Ceren menjawab Aku juga tidak punya ibu Aku juga tidak punya ibu lagi Sambil keluar dan berlari Oke teman-teman Sampai sini saja kelanjutan dari serial Turki Jalim Istanbul Jangan lupa untuk subscribe Dan klik tombol lonceng Supaya tidak ketinggalan notifikasi Dan video lanjutan terbaru Kalau kalian suka videonya Silahkan like video ini Sampai ketemu di video-video selanjutnya Was cakal Hadi bye-bye